Kita juga sama-sama udah tahu kiprahnya Pramuka selama ini bagaimana membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian buat adik-adik kita semua. Dan inilah saya kira sisi positif yang harus terus-menerus dikembangkan oleh Pramuka ini sendiri, sehingga kemudian bisa memberikan dampak positif kepada dunia pendidikan kita maupun dunia bermasyarakat kita secara umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah saya kira sisi positif yang harus terus-menerus dikembangkan oleh Pramuka ini sendiri, sehingga kemudian bisa memberikan dampak positif kepada dunia pendidikan kita maupun dunia bermasyarakat kita secara umum. Tadi kita juga sama-sama menyaksikan ada beberapa atraksi, ada pakar nusa, ada kemudian bangun jembatan dalam kondisi yang sangat emergensi, agensi gitu ya. Kemudian juga beberapa atraksi-atraksi yang lain ini sekali lagi menunjukkan kreativitas oleh adik-adik Pramuka sekalipun. Terima kasih telah menonton! 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 Soal pendanaan, kami libatkan dari sekolah SDI, SMP, RTS, Aliyah, dan SMK yang ada di wilayah kecamangan muda. Kita tidak melibatkan soal pendanaan di kecamangan muda, kita tidak melibatkan soal pendanaan di kecamangan muda. Alhamdulillah, bantuan juga dari kisah-kisah mendukung kami walaupun sedikit, tapi ada kebetulan di kisah. Terima kasih, Bupati tadi di rumah Kepala Kisah Kekcil. Akhirnya, kira-kira kecil yang sesuai yang anda lihat pagi ini, kisah-kira sukses.